Nah, ini kan ada, belum semuanya ini berisi, R-1, R-2-3 misalnya, R-2-3. Nah, dari mana datangnya R-2-3? Nilainya itu, itu diperoleh dari X-2-3 dibagi dengan maksimum Xij di kolom tersebut. Berarti X-2-3 yang mana? X-2-3 maksudnya Xij baris kedua kolom ketiga, ini dia maksudnya. R-3.05 dibagi dengan yang paling tinggi, yang maksimum, yang paling tinggi kan 306 kan? 3,6 berarti R-3.05, R-3.05 dibagi dengan R-3.60. Nah, berapa hasilnya? Nah, disitulah dia dapat nilai R-2-3. Nah, kita mau mencari misalnya R-3 kolom 3. Diperoleh dari mana? Xij baris 3 kolom 3. Xij baris 3 kolom 3, ini 3,40. Dibagi dengan maksimumnya. 3,40 dibagi dengan maksimumnya 3,60. Nah, dapatnya berapa? Nah, gitu dari. Jadi inilah dia nilai R-I-J-nya. Dihitung lagi. Cuma dari mana datangnya? Dari ini tadi. Yang 3,4 adalah matrix Xij 3,3. 3,60 dari mana? Maksimum dari kolom tersebut. Yang paling tinggi di kolom ketiga. Nah, begitu caranya. Begitu juga yang di yang lainnya. Misalnya ini. Kita mau mencari kolom ke... R-3-5. Ini kan kolom kelima ini kan? Baris apa? Kolom kelima. Benefit. Berarti dicari dari Xij. X3,5 dibagi dengan maksimum. IJ. Kita lihat dulu. R-3-5. Diperoleh dari Xij 3. Baris ketiga ini. Kolom kelima, empat. Dibagi dengan yang paling tinggi. Enam. Berarti di sini. Empat. Dibagi dengan enam. Nah. Sekian hasilnya. Begitu cara mencari matrik ternormalisasi. Sehingga hasilnya begini. Ini diperoleh dari mana? Nah. Tadi sudah saya contohkan dari yang ini tadi. Amin ya. Oke.